Pasal ke-20, gambaran tentang sirot. Sirot ini adalah istilah yang digunakan di dalam agama kita. Sesuatu yang dibentangkan di atas neraka. Nanti, di mahsyar, pada saat timbangan amal sudah selesai, dan orang-orang kafir sudah dilempar ke neraka. Tinggal yang ada di situ, di tempat timbangan adalah orang-orang beriman. Orang yang beriman sudah berhasil lolos timbangan amal mereka lebih baik akan masuk surga. Dan orang beriman yang timbangan dosanya masih lebih berat. Mereka berkumpul satu sama yang lain itu. Di satu tempat. Maka pada saat itulah dibentangkan sebuah jalan di atas neraka. Dibentangkan di atas neraka, kemudian itu yang dikenal dengan sirot. Jalan ini berbeda teman-teman sekalian, bukan jalan biasa. Jalan yang sangat licin, gelap, dipenuhi dengan duri, bukan duri ya, besi-besi tajam yang akan menyentuh tubuh orang-orang tertentu. Di kiri kanan sirot akan ada malaikat. Yang siap untuk memotivasi orang-orang beriman untuk lewat. Dan yang satu, yang sisi yang kanan, sisi yang kirinya akan menjatuhkan orang yang layak untuk jatuh. Dan ingat, yang lewat di atas sirot adalah orang-orang beriman. Tapi dua golongan. Orang beriman yang lolos masuk surga, karena di ujung neraka ada surga. Nanti setelah ditimbang amal kita akan lihat surga itu. Tapi jauh. Kita harus lewati neraka, gak bisa, enggak. Mamingkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun kalian kecuali akan melalurinya. Kata ulama tafsir adalah yang maksud orang-orang beriman. Kita akan lewati neraka. Pasti lewat. Dan kita akan melihat bagaimana neraka itu. Panasnya, akan kelihatan, teriakan orang, siksaan, dan segalanya itu dibentangkan di atasnya. Jadi ibarat kalau bangunan besar, maka ada lubang di atas neraka itu ada sebuah lubang yang besar. Yang memang dari situ akan dicemplungin dan dimasukin orang-orang ke neraka. Lalu para malaikat memasukkan mereka di pintu-pintu masing-masing dari tujuh pintu neraka. Itu akan dimasukkan sudah dengan siksaan mereka masing-masing. Walaupun abdubillah. Nah nanti akan dibentangkan sirot ini. Kemudian akan ada golongan yang beriman, yang lolos memang. Baik karena tidak dibimbang amalnya lagi. Para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang soleh yang Allah karuniyahin memang luar biasa. Waktunya dipakai untuk ibadah terus dan maksiatnya dia bertawabat. Kemudian anak-anak muslim mereka akan lewat sangat cepat, melewatin sirot tersebut. Dan ini umumnya melewatin sirot seperti cepatnya kilat. Kemudian akan ada yang cepatnya seperti kuda, menunggu yang kuda, ada yang seperti berlari. Dan ada yang berjalan dan dia terkoyak. Tapi selamat. Dan ada juga orang-orang yang merangkak dan akhirnya jatuh. Yang akhirnya jatuh. Jadi ada orang beriman yang akan lolos sampai ke depan surga dan namanya kantor. Dan ada orang-orang beriman yang tadinya memang beriman. Tapi mereka dosanya lebih besar. Harus lewat neraka dulu. Mereka juga melewatin sirot tapi ini akan jatuh terlebih dahulu. Termasuk nanti akan ada orang beriman yang misal dosanya 100 ribu, pahalanya 100 ribu. Lalu Allah Azza wa Jal bantu dia disucikan, dihilangkan beberapa dosanya sehingga amal solehnya lebih banyak. Nah dosa yang dimaafkan oleh Allah SWT ini sudah cukup untuk mengkoyak tubuhnya dengan besi yang tajam di sirot. Dia akan selamat tapi akan terkoyak. Itu semua punya dalil. Kita akan jelaskan dalilnya. Dimulai dari surah Yasin ayat 66 diangkat oleh beliau disini. Allah menceritakan tentang sirot itu. Jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan mata mereka. Lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan maka betapa, betapakah mereka dapat, bagaimana mereka bisa melihatnya. Saksi bahasan fastabakus sirot. Pada saat mereka melewatin sirot, Allah SWT bisa hilangkan pandangannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan dimaksud adalah mereka gelap, tidak bisa melihat sirot itu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sirot adalah jalan dibentangkan di atas neraka jahannam. Allahuaklam berapa panjang. Karena neraka jahannam ini luar biasa luasnya. Dan itu gelap dan sangat licin. Kita dengarkan penjelasan Nabi SAW di dalam hadis yang cukup panjang. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Maaf, ini diriwayatkan Imam Muslim. Abu Hurair lalu meriwayatkan, Sabda Rasulullah SAW, Allah akan mengumpulkan manusia, lalu kaum mu'minin berdiri, hingga surga berada di dekat mereka. Kelihatan surga. Ini orang mu'min yang lolos masuk surga nanti, atau ada orang mu'min yang masuk neraka dulu. Semuanya akan berdiri. Hingga surga berada di dekat mereka atau kelihatan oleh pandangan mereka. Lalu mereka mendatangi Adam, seraya mengatakan, wahai Bapak kami. Mohonlah kepada Allah, agar dibentangkan surga, bukakan surga itu. Ada jalan sebagai sana, tapi tidak bisa. Mereka lihat sekitarnya tidak ada jalan. Ini neraka, harus dilewati neraka, baru sampai ke surga. Maka mereka berkata semuanya, Wahai Adam, engkau lah Bapak kami. Bukakanlah surga untuk kami. Artinya minta kepada Allah, agar dibentangkan surga dibuka, dan kami bisa jalan menuju ke sana. Adam AS menjawab, tidakkah yang mengeluarkan kalian dari surga, Melainkan karena bapak atau dosa bapak kalian, Adam, aku tidak berhak untuk hal itu. Pergilah kepada anakku Ibrahim, Khalidullah. Beliau pun melanjutkan, kata Nabi SAW, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Aku hanyalah Khalil kekasih semasa di dunia. Tapi di akhirat tidak. Cobalah pergi kepada Musa, yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Mereka pun mendatangi Musa AS, maka ia mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada Isa. Kalimatnya Allah dan ruh darinya. Karena tidak ada sperma, tapi langsung menjadi manusia. Maka dikatakan ruh dari Allah, Isa AS. Isa mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Akhirnya mereka mendatangi atau datang kepada Muhammad SAW. Maka beliau diizinkan. Serta amanah dan kasih sayang didatangkan. Lalu keduanya berdiri pada dua sisi sirat. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang yang pertama dari kalian berjalan seperti kilat. Abu Rera mengatakan, aku mengatakan, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah. Bagaimana seperti, bagaimanakah jalan seperti kilat itu? Golongan pertama yang lewat, itu akan seperti kilat. Dan ini para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang pilihan yang masuk surga tanpa hisap. Termasuk anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka akan melewati sirat seperti kilat. Abu Rera bertanya, memastikannya Rasulullah. Bagaimana sih jalan seperti kilat itu? Saya ingin memastikan itu. Lalu beliau menjawab, apakah kalian tidak melihat kilat bagaimana ia datang dan pergi dalam sekejap mata? Kemudian seperti yang, maka terjawablah itu. Lalu kata nabi SAW, kemudian ada golongan kedua yang akan lewat seperti burung yang terbang. Dan ada yang ketiga, seperti laki-laki yang berjalan cepat. Amal-amal mereka lah yang menjalankan mereka sesuai dengan keadaan tadi. Kalau amalnya luar biasa, mereka seperti kilat. Kalau mereka amalnya sedang, maka ada seperti burung yang terbang, ada yang seperti berlari, dan seterusnya. Sedangkan nabi SAW, sedangkan nabi kalian berdiri di atas sirat. Nabi Muhammad SAW akan berdiri di atas sirat dengan hikmah Allah. Seraya berkata, berucap, Wahi Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah. Hingga amal-amal hamba menjadi lemah. Jadi ada orang-orang yang lemah amalnya, maka mereka tidak mampu. Sampai seseorang datang tapi tidak kuasa berjalan kecuali dengan merangkak. Di kedua sisi sirat terdapat besi-besi runcing yang tergantung. Serta diperintahkan supaya merengut siapa yang diperintahkan kepadanya. Ada yang terkoyak tapi selamat. Nah ini yang terkoyak tapi selamat yang saya jelaskan tadi. Orang-orang beriman yang tadinya punya dosa lebih banyak daripada pahalanya. Tetapi dosanya dimaafkan oleh Allah. Misalnya 100 ribu dosa dengan 100 ribu pahala. Diampunilah beberapa dosanya sehingga pahalanya lebih berat. Dan akhirnya dia lolos ke surga. Tapi karena ada dosa tadi yang berimbang itu. Atau ada dosa yang lebih dan dimaafkan. Ini sudah cukup membuat mereka terkoyak. Tapi mereka selamat. Terkoyak dalam hal yang dikatakan mereka luka. Dengan besi-besi yang tajam. Wanaudzubillah. Wanaudzubillah tidak termasuk ini. Kita termasuk orang-orang yang awal masuk surga tanpa hisam. Dan ada yang terjatuh dalam neraka. Dan akhirnya ada yang terjatuh karena dosa mereka sendiri. Demi zat yang jiwa Abu Huraira berada di tangannya. Ini Abu Huraira menyampaikan tentang pemahamannya dari hadis Nabi SAW. Demi zat yang jiwa Abu Huraira ada dalam tangannya. Sesungguhnya dasar neraka itu sedalam 70 musim. Atau 70 tahun. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasannya. Nanti Nabi Muhammad SAW selain memberikan syafaat kuburah. Nanti di hari kiamat. Untuk Allah datang mengadili manusia. Ternyata ada syafaat yang lain. Dimana Nabi SAW akan diberikan oleh Allah SWT. Untuk memohon agar dibentangkan jalan sirat di atas neraka. Dan manusia akan melewatinya khusus orang-orang yang beriman. Baik yang selamat ataupun orang-orang yang. Apa namanya? Yang akan masuk ke dalam neraka dulu. Riwayat yang lain adalah riwayat Tawarani dengan Sanad Hassan. Ibn Mas'udin RA mengatakan. Sirat dipasang di atas neraka jahannam. Seperti ketajaman pedang keras. Licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi runcing dari neraka yang menyambar. Ada yang berpegangan lalu jatuh di dalamnya. Dan terpelanting. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat. Dan tidak lama kemudian ia selamat. Ada yang seperti kuda yang berlari. Kemudian seperti orang yang. Ada orang yang seperti kuda sedang berlari. Ada juga orang yang seperti manusia yang sedang berlari. Kemudian ada seperti pria yang sedang berjalan. Kemudian yang terakhir dari mereka adalah orang yang diberi isyarat. Yang diberi isyarat oleh neraka. Maksudnya neraka melihat. Memberi isyarat maksudnya adalah neraka akan dekat sekali dengan dia. Sehingga dia bisa merasakan panasnya sambil merangkak. Dan akhirnya dia terjatuh di dalamnya. Karena masih ada dosa tertinggal. Hingga Allah memasukkan orang-orang yang lolos ke surga. Dengan karunia dan rahmatnya. Hadis ini melengkapkan hadis yang sebelumnya. Tentang masalah bagaimana orang-orang di merewatin sirot. Nanti akan lolos ke surga sampai hisap. Dan juga orang-orang yang harus melewati neraka dulu.